ASS Skyback Tadi subuh, tepatnya Jumat 2 Agustus 2019, kurang lebih pukul 4.35 dini hari waktu Indonesia Tengah, telah terjadi gempah dengan magnetudo 5,4 pada 51 km timur laut, Buol, Sulawesi Tengah. Dan sontak, hal ini menggembarkan warga net di berbagai media sosial, utamanya Facebook. Selain itu, gempa berkekuatan 7,2 pun pernah tercatat terjadi di Maluku, gelombok dan juga palu yang disertai dengan gelombang tsunami dan menimbulkan banyak korban. Karena letak geografis Indonesia yang dilalui oleh tiga lempeng bumi, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik, serta termasuk dalam petah cincin api dunia atau sering disebut Ring of Fire, membuat Indonesia menjadi langganan gempa, baik dalam magnetudo kecil maupun magnetudo besar. Berikut beberapa rentetan gempa yang terjadi di Nusantara, dan tercatat pada situs resmi BMKG satu bulan terakhir. Tetapi sebelum itu, simak intronya. Terima kasih telah menonton! 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 Oke Kai Bek, demikianlah beberapa rentetan gempa yang terjadi di Nusantara berdasarkan data dari BMKG bulan Juli dan awal Agustus 2019. Semoga dengan rentetan kejadian tersebut membuat kita lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa Dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan keseharian Jika Anda suka dengan video ini, klik tombol like Dan jika Anda penasaran dengan video-video selanjutnya, klik tombol berlangganan berwarna merah dan tertulis subscribe WSS